jumpa lagi bersama saya Ariwi Caksong channel kupasan kali ini akan saya coba untuk kupasan audio ya kebetulan dapat di online shop untuk Arika sangat terjangkau kisaran 117 ribu rupiah untuk amplifier seperti apa nanti untuk bentuk dan model dan bagaimana hasil suara simak video berikut ini sebelum saya buka untuk paket pada kupasan yang kemarin saya sudah kupas yang versi AK370 untuk amplifier yang ingin saya coba untuk bass dan triple ini menekati fiturnya sama kurang lebihnya sama dengan versi AK370 untuk amplifier ini sangat murah sekali yaitu sekitar 116 ribu 800 rupiah jadi sudah mendapatkan ya untuk amplifier yang sekarang ini akan saya coba ya untuk buka ya buka paket seperti apa nanti untuk bentuknya amplifier amplifier seharga 100 ribuan nah seperti ini nanti untuk bentuknya ya amplifier ya jadi tanpa ada packing kardu cuma packing mika transparan ya ada remote lalu amplifier ada tulisan USB SD digital player FM ya lalu di bagian amplifier ada tulisan input hi-fi stereo bisa USB TF card dan FM radio support juga untuk bluetooth bahkan disini juga sudah ada remote jadi lebih praktis nanti untuk menjalankan ataupun mengoperasikan di belakang ya di belakang disini ada untuk keterangan ya semacam keterangan atau spesifikasi ya speaker impedansi bisa menggunakan 4-16 ohm lalu ada signal atau noise ratio input powernya 12 volt tertingginya 5 ampere ya jadi untuk ukuran ampere nya max 5 ampere input impedansi nya kurang lebih sekitar 47 k lalu disini ini juga ada untuk frekuensi input dan ada untuk keterangan FM radio yaitu berupa sinyal ya atau frekuensi selanjutnya untuk bentuk ya untuk bentuk dan kelengkapan dapat soket 2 pin nah ini contoh untuk soket 2 pin biasanya soket 2 pin ini untuk penerimaan sinyal radio terutama radio FM lalu ada remote juga ya remote di bagian depan nanti ada tulisan atau seri ya G8 untuk panel ataupun fitur ya ada USB ada USB lalu ada untuk TF card ya atau micro SD volt scan lalu mode lalu ada input berupa jack 3,5 mm ya sudah ada LED display juga karena disini nanti muncul ya untuk LED display di bagian belakang untuk inputnya menggunakan RCA audio nah disini ada untuk penerimaan FM ya yang soket 2 pin tadi nanti masuk di belakang untuk speaker yang digunakan 4-16 ohm DC nya 12 volt 2 ampere sampai 5 ampere speaker yang bisa digunakan nanti bisa menggunakan yang 3 in 4 in 5 in 6 in 8 in tertinggi kurang lebih kalau untuk amplifier seperti ini itu saya sarankan sekitar 10 in walaupun 12 in juga sanggup tapi nanti tinggal main di impedansi saja selanjutnya untuk amplifier ini akan saya coba untuk cek suara bass dan treble untuk speaker yang ingin saya coba nanti akan saya gunakan speaker pasif 3W dimana woofernya ukuran sekitar 10 in lalu untuk middle nya kurang lebih kurang 5 lalu untuk tweeter nya kurang lebih kurang 3 in jadi pasif 3W R dan L sebagai bahan untuk arus DC nya disini saya gunakan yang portable yang versi 12 volt 2 ampere setelah tersambung di listrik menggunakan adapter 12 volt 2 ampere nanti light display berwarna merah berwarna merah lalu ada volume ini untuk mengurangi lalu yang volt satunya ini untuk menaikkan vol mark sekitar 30 30 untuk angka selain line in ada juga nanti fitur bluetooth dan FM radio sebagai percobaan cek bass dan treble akan saya gunakan di fitur bluetooth inilah hasil suara bass dan treble ini ini akan saya coba untuk equalizer treble untuk barabas juga lumayan juga ya untuk treble jernih seandainya nanti kurang ya Bahasanya kalian bisa main di equalizer ya Nah untuk yang equalizer 3 ya Untuk bahasanya lebih menghentak Nah untuk yang equalizer nomor 3 Untuk suara bahasanya mantap Dan trippernya juga jernih juga Nah untuk percobaan sekali lagi ya Mungkin ini akan saya lebih dekatkan ya Dekatkan untuk di bagian hoover yang 10 in ya Jackson untuk sekali lagi ya Dengan lagu yang sama ya Ini untuk equalizer yang ketiga ya Lalu ini untuk yang keempat Yang ini untuk equalizer nomor 5 Yang ini untuk netral Yang ini equalizer nomor 1 Untuk equalizer nomor 1 juga mantap Yang ini untuk equalizer nomor 2 Nah yang ini untuk equalizer nomor 3 ya Sanggung bikin speaker hoover 10 in Mental mentul ya Terima kasih telah menonton! 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 untuk hasil ya Amplifier G8 ya walaupun tanpa ada settingan terutama untuk settingan bass dan triple tapi untuk hasil suara ini juga mantap juga bass mantap lalu untuk triple juga jernih itu tadi ya untuk hasil suara bass dan triple ya Amplifier versi G8 walaupun tanpa ada pengatur volume bass dan triple tapi secara keseluruhannya untuk suara bassnya mantap geler lalu untuk triple juga jernih yang jadi kelemahannya yaitu tidak ada untuk tombol on off ya jadi nanti matikan menghidupkan lewat remote seandainya ya remote ini hilang nah ini juga agak susah juga ya karena untuk pemilihan equalizer hanya ada di remote ya di panel ini hanya ada volt scan lalu mode untuk what ya kurang lebih per channelnya R ya itu sekitar 45 lalu L nya juga 45 jadi total sekitar 90 walaupun terbilang murah hanya 120 ribuan tapi untuk suara bass mantap lalu untuk tribelnya juga jernih agar lebih geler lagi kalian bisa gunakan yang versi 5 ampere agar lebih karakter bassnya lebih menendang bagi kalian yang berminat ya untuk Amplifier G8 bisa cari di online shop untuk online shopnya juga bebas demikian untuk kupasan semoga bermanfaat ya akhir kata salam rambut jegrak selamat menikmati Terima kasih.